Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada video kali ini akan saya bahas mengenai cara menentukan vektor satuan pada dimensi 2 disini ada 3 vektor ada vektor P, vektor Ki dan vektor S saya bahas dulu untuk soal yang nomor 1 disini ada vektor P yaitu 3I plus 4J saya tulis dulu ya untuk soal nomor 1 yaitu vektor P nya sama dengan 3I plus 4J untuk mencari vektor satuan dari P bentar simbol dari vektor satuan yaitu ini kan vektornya lalu dikasih topi di atasnya ini merupakan vektor satuan dari P vektor satuan dari P diperoleh dari perbandingan vektor posisi P dibagi dengan panjang vektor P nya nah disini kan vektor posisi P sudah diketahui bahwa 3I plus 4J 3I plus 4J lalu bagaimana dengan panjang vektor panjang vektor kan diperoleh gini di video kemarin ada ya panjang vektor P yaitu akar dari X nya ini kan XI plus YJ maka disini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 yaitu 9 9 ditambah berapa? 4 pangkat 2 yaitu 16 lalu 9 ditambah 16 25 akar 25 yaitu 5 oke maka tinggal disininya ditulis 5 sama dengan ini kalian bisa sederhanakan menjadi 1 per 5 dikali 3I plus 4J nah ini yang disebut dengan vektor satuan dari P oke lanjut untuk soal nomor 2 soal nomor 2 ada vektor key dimana vektor key nya sama dengan negatif 5 dan bawahnya 2 nah vektor key sama dengan min 5 2 ini artinya apa? yaitu artinya min 5I ditambah 2J tuh lalu untuk mencari vektor satuan dari key maka sama persis ini maka vektor key dikasih topi menjadi vektor satuan key sama dengan vektor posisinya key dibagi dengan panjang dari vektor key nya sama dengan vektor key nya yaitu vektor posisi ya min 5I plus 2J min 5I plus 2J per panjang dari vektor key apa? sama langsung saya tulis disini aja ya maka akar dari apa? min 5 berarti disini dikasih kurung min 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan min 5I plus 2J per akar min 5 pangkat 2 25 ditambah 4 sama dengan min 5I plus 2J per berapa? akar 29 akar 29 kan prima ya gak bisa disederhanakan lagi maka kalau seperti ini bentuknya udah jadi vektor satuan tapi dia bentuknya belum rasional untuk merasionalkan maka kalian kalikan penyebutnya disini kan akar 29 maka harus kalian kalikan dengan akar 29 dibagi akar 29 oke akar 29 dikali akar 29 yaitu 29 kan ya saya tulis disini vektor satuan dari Ki sama dengan ini gak usah kalian kalikan langsung aja tulis akar 29 gitu nah akar 29 kali akar 29 tadi kan 29 masih ingat kan kayak akar A dikali akar A itu berapa? itu A gitu ini udah ya baru kalian tulis apanya min 5i plus 2j nah ini vektor satuan dari Ki tuh lanjut soal yang nomor 3 tadi nomor 3 seperti ini bentuknya kalau bentuknya ini kan bentuknya geometri ya nah ini vektornya untuk mencari vektor posisinya bagaimana kalian lihat pangkalnya kan disini 0,0 ini ke X nya kan yang pertama jalan kemana dia kan disini bentuknya maka ini jalan ke kiri berapa kali 1,2 oh negatif 2 negatif 2 dia naik apa turun ini kan dari negatif 2 kan pasti naik nih nah kan disitu ujungnya maka disini negatif 2 X nya maka ini tuh naik 1,2,3,4 kan ya 4 nah ini disebut dengan vektor posisi dari S maka bisa saya tuliskan menjadi vektor S itu sama dengan min 2,4 atau setara dengan min 2i plus 4J baik lalu mencari vektor satuan dari S yaitu kan ini vektor S dikasih topi sama dengan vektor posisi S dibagi panjang vektor S sama dengan ini kan vektor posisinya min 2i plus 4J dibagi panjang vektor S yaitu akar dari ini negatif 2 nah negatif 2 dipangkatkan jangan lupa dikurung ya negatifnya ditambah ditambah 4 pangkat 2 sama dengan min 2i plus 4J dibagi dengan akar min 2 pangkat 2 4 ditambah 4 pangkat 2 16 maka hasilnya negatif 2i plus 4J per akar 20 nah udah dikatakan seperti ini dia kan belum rasional ya sama seperti ini nah belum rasional maka kita rasionalkan nah sebelum kita rasionalkan akar 20 akar 20 kan bisa keluar 20 kan 4 kali 5 ya 20 kan 4 kali 5 maka disini bisa kalian tulis menjadi min 2i plus 4J per akar 4 kali 5 nah akar 4 kan bisa keluar menjadi min 2i plus 4J per 2 akar 5 tetap kan masih belum rasional kalau belum rasional kalian rasionalkan dengan mengalikan dikalikan berapa atau siapa kalikan yang ada di dalam akar atau yang punya akar itu maka dikali akar 5 per akar 5 sama halnya seperti ini yang di dalam akar kan akar 29 maka harus dikali akar 29 per akar 29 kalau ini kan tidak perlu sebab disini sudah angkanya 5 sudah utuh dia sudah rasional sedangkan ini kan belum baik akar 5 dikali akar 5 yaitu berapa yaitu 5 maka disini kalian tulis akar 5 dibagi min 2i plus 4c per 2 dikali akar 5 kayak akar 5 kan 5 ya maka hasil akhirnya akar 5 2 kali 5 yaitu 10 min 2i plus 4c nah ini hasilnya akar 5 per 10 min dikali min 2i plus 4c ini merupakan vektor satuan dari vektor s atau vektor satuan s baik alhamdulillah sudah selesai penjelasannya oke semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami kita ketemu di video selanjutnya oke jangan lupa like ya videonya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati